Juru Rajik Persib Bandung, Luis Mila, baru-baru ini mengakui bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan soal posisi pangeran biru di klasemen Liga 1 2022-2023 sementara. Setelah pasukan Luis Mila hanya mampu berbagi satu poin di laga sengit Persib Bandung melawan Bali United di pekan ke-23. Luis Mila kini langsung memiliki konsentrasi untuk menghadapi duel klasik antara Persib Bandung vs PSM Makassar pekan depan selasa 14 Februari 2023. Keputusan Luis Mila untuk memiliki fokus di laga Persib Bandung vs PSM Makassar supaya Davide Silva dan kawan-kawan bisa memberikan penampilan terbaiknya dan tampil maksimal. Menurut Luis Mila, saat ini yang terpenting adalah para pemain Persib Bandung fokus untuk menghadapi setiap pertandingan dan tampil all-out, layaknya menghadapi laga final, termasuk melawan PSM Makassar pekan depan. Bagi saya saat ini tidak melihat posisi di klasemen, sejak datang ke Persib, saya selalu berusaha menekankan dan mengganti pandangan pemain bahwa yang terpenting adalah fokus dari pertandingan ke pertandingan. Fokus hadapi pertandingan seperti final, kata Mila dikutip via laman resmi klub. Berlatar semangat dan tujuan yang sama demi meraih kemenangan, Luis Mila berpandangan duel Persib Bandung vs PSM Makassar merupakan laga bergengsi. Pasalnya pertemuan Persib Bandung vs PSM Makassar terasa seperti duel final di Liga 1, lantaran kedua tim sama-sama bertengger di papan atas klasemen Liga 1 2022-2023. Saya respek terhadap PSM, tim yang punya fisik dan karakter bermain bagus. Kami akan persiapkan yang terbaik untuk hadapi PSM, beberapa tim sama-sama. Seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta. Sebagaimana di pekan 23 Liga 1, skuad Aswan Luis Mila sempat memucaki kelas 6 Liga 1 2022-2023 sebelum akhirnya dikudeta oleh PSM Makassar. Saat ini posisi kedua tim antara Persib Bandung dan PSM Makassar hanya terpali satu poin semata. Menghadapi pekan 24, Persib Bandung punya kans terbuka untuk kembali merebut posisi puncak klasemen Liga 1 2022-2023. Melongkak pertemuan kedua tim musim ini, Persib Bandung dipertemuan perdanaannya sempat dipermalukan oleh PSM Makassar lewat skor telat 1-5. Terima kasih telah menonton!